Karena Gus Mu'aymin tidak ingin ada stunting di buka bumi Indonesia ini Gus Mu'aymin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini? Cukup dengan 6 juta? Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Guys, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah mulai mengumbar janji Di antara janji-janjinya adalah apabila ketua umumnya yaitu Mu'aymin Iskandar Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cahimin itu guys Menang di Pilpres 2024 mendatang Maka Cahimin akan menggratiskan BBM bagi setiap pengguna sepeda motor Dan Cahimin juga akan memberikan tunjangan 6 juta rupiah bagi ibu hamil guys Tunjangan 6 juta rupiah tersebut akan diberikan selama masa kehamilan dari bulan pertama hingga bulan ke-9 Itu artinya guys sampai bayi tersebut lahir Hal itu disampaikan oleh ketua DPW PKB Jawa Barat yaitu Saiful Huda Dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh internal DPW PKB Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi beberapa waktu yang lalu guys Baik sebelum saya lanjutkan yuk kita simak dulu isi pidato ketua DPW PKB Jawa Barat tersebut guys Dan beberapa komentar atau tanggapan netizen berikut ini Astaga naga apalagi ini Pengen menang Pilpres juga Tidak apa-apa ya sebetulnya Tapi jangan membodohi masyarakat Kalau bikin program ya bikinlah program yang masuk akal Yang bisa diterima dengan akal sehat Sekarang kalau program katanya siapapun ibu yang hamil Bahkan yang jomblo disarankan untuk segera menikah Karena apa? Karena mereka yang hamil katanya akan diberikan tunjangan Dari bulan pertama kehamilan sampai 9 bulan Yang kurang lebihnya katanya 6 juta rupiah Sekarang apa program seperti ini bisa dikatakan berkualitas? Apa bisa program seperti ini dikatakan program yang cerdas? Ini sama juga ingin membuat pertumbuhan jumlah penduduk ini akan semakin besar Kalau saja program ini diterima mentah-mentah oleh mereka-mereka yang tidak bisa berpikir panjang Apa akibatnya? Bisa-bisa jumlah kehamilan semakin meningkat Kemudian pertumbuhan jumlah penduduk akan semakin besar Apa itu tidak merugikan? Kenapa saya bilang merugikan? Karena jelas-jelas beban negara akan semakin bertambah besar Apalagi kalau buat mereka yang sudah memiliki anak lebih dari 2, 3, atau bahkan 4 Kemudian mereka berbondong-bondong membuat anak lagi Hanya karena diiming-imingi akan dibiayai kehamilannya Dari bulan pertama sampai bulan ke-9 Kurang lebih 6 juta Nah sekarang coba kalian pikirkan Apa cukup? Anak itu cuma dibiayai ketika dalam kehamilan Ketika lahir, anak itu butuh makan Butuh pakaian Itu ketika mereka masih kecil Butuh susu, butuh pemfos, dan segalanya, dan lainnya, dan lainnya Nah, besar dikit, mereka butuh biaya pendidikan Semakin besar, mereka akan semakin besar juga biaya pendidikannya Apalagi, kalau sampai jumlah penduduk semakin besar Otomatis peluang pekerjaan akan semakin besar persaingannya Nah, nanti kalau mereka hidupnya susah Hidupnya tidak bertambah enak Lagi-lagi mereka menyalahkan pemerintah Ya, saya pikir Program seperti ini benar-benar Membodohi publik ya Jangan sampai ditelan mentah-mentah Apalagi dipercaya Kalau cuma ingin memilih presiden dengan Berdasarkan program-program yang seperti ini Jangan sekali-sekali kalian pilih Karena ini jelas Aduh Kalau saya bilang ya itu tadi Pembodohan publik Kalau saja PKP ya Menjanjikan perbaikan gisi untuk ibu hamil Atau bantuan nutrisi kehamilan Atau bantuan pemeriksaan gratis Atau bantuan vitamin untuk ibu hamil Itu masih bisa diterima Masih bisa dijalankan Tapi kalau Apalagi ya ajakan Saya jadi ingat itu Waktu Anies dan Sandiaga Uno Mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Mereka juga menjadikan kartu jomblo Entah itu lucu-lucuan Atau Akhirnya juga tidak dijalankan Saya tidak tahu ya Tapi kok 11-12 ya Sama PKP ini Bikinlah program yang mencedaskan bangsa gitu loh Yang Jangan malah mendowngrade pikiran mereka Program-program yang kalian bikin ini Aduh ya benar kata Pak Surya Paloh ya Anies dengan Cak Imin ini Seperti botol dengan tutupnya Kalau saya bilang ini Sama-sama tidak bermutu Sama-sama tidak berkualitas Sama-sama pandai memberikan janji-janji palsu Janji-janji yang tidak masuk akal Yang saya yakin Kalau pun suatu saat Cak Imin menang Najibullah Minjali Jangan sampai ya Ini pun tidak akan mungkin dia jalankan Tidak masuk akal Jebol nanti APBN Cuma untuk mengurusi ibu hamil Jadi Sebagai pemilih yang cerdas Jangan sampai Kita memilih pasangan-pasangan Yang tidak berkualitas Yang tidak masuk akal Yang membodohi publik seperti ini Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini wong deso Sandri mbeling wong kediri Komentar Wong sengor atau sekolah Komentar masalah Sekitar politik Yang sekarang Mulai Mencuat Ke permukaan bumi Ya semuanya Saudara-saudaraku Ya Saudara-saudaraku semua Sembangsa dan setanah air Ini wong kediri Memberi masukan Ojo sok gampang Tergiur Karu omongane Wong seng Seneng ngomong politik Ya Ojo sok gampang Tergiur Omongan orang-orang Yang Berkecimpung di politik Anggap aja Kita cari hiburan Anggapnya pelawak Satu contoh Orang-orang yang hamil Orang-orang yang Ais mpukuk Nolah Mereka orang-orang yang dipercaya ya Kang ya Wes toh Awai diwya Ya ono ya ini Wes Sering makan janji-janji Tok Orasa di gugung Mereka orang-orang yang ambil Harap dikasih Subsidi Mulana Yang bucah-buccah Makan rabi Duitnya mba Wih Yes Bolo-bolo ku Rasa tergiur Karu omongane Wongonu-wongonu ku Yes Gak Gak logika Blas Ya sekali lagi Tulur-tulur Kabeh Sepangsa Dan setanah air Orang usah Ngugung Ngomongane Wong Seng Sok janji-janji Si Cikwi Pengpindone Nek Enek Gus Kiai Utawa Ustad Utawa Sopwailah Sopwai Kok kampahnya Terus Ngomongane Ayat Quran Ngomongane Hadis Umblok Orang usah digugung Orang usah digugung Sampai Nek Sampai Ngugung Katut dosa Sampai Orang usah digugung Ya Nek Janji-janji Orang usah digugung Nek 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 Di alih Dalih Nek Politik Orang usah digugung Nek Nek Partai Politik Agar Pekan Cangkem Pelawak Pelawak Orang usah digugung Ya Awai Dwi Nek 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 Suwarto Ya Kita juga ikut Pemilu Nek 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 Sampai Sekarang Saya itu Juga ikut Pemilu Aku Nek 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 Janji-janji Politik Orang usah digugung Umbluk Memberantas Memberantas Korupsi Umbluk Ngapus Sampai Di rukun Nyambut Sampai Orang usah digugung Kampanye Ben Sampai Ngomong Dwi Kono Ben Ternyata Ya Korupsi Malah Tidak Ada Yang Berhasil Itu Hanya Dibuat Media Kampanye Tok Anggap Sopo Orang usah digugung Kampanye Sampai Jujur Rukun Kalau bujuri Kalau anak Kalau tonggone Sampai 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 Orang usah Ngakas Ngorong Ngomong Lantur Dumbar Ya Sekali lagi Sampai Rukun Jaga Kerukunan Sehingga Urib Masyarakat Indonesia Satu Itu Keduanya Teman-temanku Orang usah Gerudak Geruduk Orang usah Gerudak Geruduk Partai Politi Rono Geruduk Geruduk Rono Geruduk Geruduk Mengatakan Pengajian Rono Geruduk Geruduk Baik Kampanye Mengatakan Pengajian Geruduk Geruduk Baik Kampanye Masyarakat Di Ulangi Ya Mengajikan Mengatakan 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 Pertama Ya Ini Semua Lain Akan Adol Ayat Adol Quran Adol Hadis Ya Dikemas Nengguna Politik Orang usah Diguku Yang penting Ayo Nyambut Yang Penang Yang Jujur Yang Tenanan Yang Setiti Yang Hati-hati Rukun Karo Bujone Karo Anak Karo Tanggane Wes Api Ya Simbendino Isong Ngaji Ngaji Neng Musola Neng Langgar Neng Mesjid Ya Orang telup Papar Nimo Sementetnya Ngaji Orasa Ngaji Politik Orasa Melok Politik Masalah Kita Memilih Presiden Itu Nanti Dibilik Ya Ini Kamar Coblosan Luper Luper Orasa Kaken Wes Kaken Ngomong Kaken Rasa Dikuku Wes Ngomong Ayo Sementetnya Rukun Karo Duluri Karo Kancana Karo Tonggone Indonesia Biar Aman NKRI Harga Mati Dan BKB Menang Semua Yang Punya Sepeda Motor BBM Kita Subsidi Gratis Tanpa Biaya Kuen Tolikin Ayo Buar Aikin Bukum Ratu Wai Lalu Nah Indonesia Kalo Ini Ini Grupo Enak Kaken Sengdue Bujuk Meteng Arti Biayain Kaken Solikin Sengdue Kendaraan Subsidi Arti Gratis Kaken Solikin Gatel 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 Semua Yang Punya Sepeda Motor BBM Kita Subsidi Gratis Wais Angel 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 Wabil Khusus Untuk Cak Imin Yang Baru Saja Dideklarasi Menjadi Cawapres Anies Baswedan Menurut Saya Narasinya Sampean Itu Sama Sekali Tidak Masuk Akal Untuk Sekelas Saya Sebagai Orang Desa Sama Sekali Tidak Masuk Akal Pertama Sampean Mengatakan Kalau Sampean Jadi Presiden Seluruh Sepeda Motor Se Indonesia Akan Disubsidi Gratis BBM Gratis Sekali Lagi Gratis Itu Yang Pertama Setelah Beberapa Kata Sampean Mengatakan Kembali Jika Sampean Menjadi Presiden Seluruh Sepeda Motor Se Indonesia BBM Akan Disubsidi Akan Diturunkan Serendah Mungkin Yang Pertama Gratis Yang Kedua Akan Diturunkan Serendah Mungkin Yang Pertama Gratis Itu Sampean Juga Tidak Menjelaskan Berapa Hari Dikasih Gratis Berapa Minggu Dikasih Gratis Berapa Bulan Dikasih Gratis Yang Kedua Diturunkan Serendah Mungkin Itu Akan Diturunkan Berapa Hari Berapa Minggu Berapa Bulan Sampean Tidak Menjelaskan Jadi Menurut Saya Narasinya Sampean Itu Untuk Saya Tidak Masuk Akal Sama Sekali Tidak Masuk Akal Rakyat Sudah Cerdas Sekarang Sudah Tau Siap Siapapun Calon 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 Sebelum Menjadi Ya Menjadi Misalnya Di Pimpinan Itu Dalam Kampanyenya Narasinya Itu Kuar Kuar Janji Janji Manis Kayak Madu Ujung Ujung Pahit Serius Pahit Itu Udah Pengalaman Bagi saya Itu Udah Pengalaman Yang Sudah Sudah Pahit Ujung Ujung Kalau Belum Udah Kuar Kuar Janji Janji Manis Kayak Madu Tak Gagas Narasi Narasi Yang Seperti Itu Salam Ya guys Seperti yang Sudah Saya Singgung Di Awal Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Atau PKB Sudah Mulai Mengumbar Janji Dan Di antara Janji Janjinya Yang Kemudian Menjadi Sorotan Publik Adalah Dimana Cak Imin Menjanjikan Kepada Seluruh Masyarakat Indonesia Akan Diberikan Tunjangan Sebesar 6 Juta Rupiah Kepada Setiap Ibu Hamil Sekilas Memang Tidak Aneh Dengan Janji Kampanyenya Tersebut Dan Sebagai Politisi Yang Juga Kebetulan Mempunyai Hajat Sebagai Cawapres Tentu Saja Sudah Hal Yang Biasa Dan Lumrah Jika Cak Imin Kemudian Mengumbar Janji Janji Manis Untuk Mendapatkan Simpati Dan Dukungan Dari Masyarakat Apalagi Ketika Dilihat Dari Tujuannya Guys Maka Menurut Saya Sangat Bagus Sekali Dimana Cak Imin Tidak Mau Ada Anak Yang Lahir Di Bumi Indonesia Ini Stunting Cak Imin Juga Menginginkan Agar Generasi Penerus Bangsa Itu Sehat Dan Cerdas Oleh Karena Itu Menurut Dia Dari Semenjak Kehamilan Harus Dibiayai Oleh Negara Dan Itu Akan Dilakukan Apabila Cak Imin Terpilih Bagus Sekali Bukan Kalau Dilihat Dari Niat Dan Tujuan Cak Imin Tersebut Guys Hanya Saja Yang Agak Menggelitik Menurut Saya Dan Mungkin Juga Bagi Sebagian Netizen Yang Lainnya Adalah Terkait Janji Kampanye Cak Imin Tersebut Guys Sangat Tidak Logis Karena Apa Karena Saya Khawatir Akan Banyak Orang Akan Hamil Diluar Nikah Guys Karena Dalam Janji Manis Kampanye Cak Imin Tersebut Tidak Ada Pengecualian Dia Secara Tegas Lantang Dan Jelas Menyebutkan Bahwa Jika Seluruh Wanita Indonesia Yang Hamil Akan Dibiayai Dan Diberikan Tunjangan Sebesar 6 Juta Rupiah Artinya Siapapun Dia Dan Bagaimanapun Proses Kehamilannya Apakah Melalui Proses Pernikahan Yang Sah Atau Diluar Nikah Oleh Cak Imin Melalui Negara Akan Diberikan Tunjangan Sebesar 6 Juta Rupiah Sekali Lagi Kalau Itu Terpilih Dan Inilah Mungkin Salah Satu Alasannya Kenapa Janji Manis Cak Imin Tersebut Tidak Begitu Menarik Dan Bahkan Malah Jadi Bahan Tauan Netizen Bagaimana Guys Kalau Menurut Kalian Silahkan Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Sekian Video Kali Ini Dan Terima Tidak